Halo guys, aku Ari and let's get started Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan upgrade harddisk atau menambah kapasitas penyimpanan data kita di laptop Jadi hal yang kita butuhkan pertama adalah sebuah harddisk Harddisk yang saya gunakan hari ini adalah merek HGST HGST dikatakan memiliki ketahanan yang cukup kuat yang bisa bertahan hingga 5 tahun Dan tentu saja dengan kestabilan atau kemampuan yang tidak kalah dengan merek-merek lain yang lebih tinggi HGST biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah Harddisk memiliki beberapa ukuran Ada yang 3,5 inci dan ada yang 2,5 inci Jika kamu menggunakan komputer desktop maka kamu butuh yang 3,5 inci Tapi aku akan menggunakannya di laptop jadi aku akan menggunakannya 2,5 inci Dan ketebalan 9mm Harddisk yang saya gunakan memiliki kapasitas 1TB 7200RPM Jadi cocok buat kamu-kamu yang suka bermain game Hal yang kita butuhkan berikutnya adalah sebuah laptop Tentu saja tanpa laptop gimana caranya upgrade Miko Gak lucu Dan tentu saja OB Buat buka baut Yah, itu Itu semua yang kita butuhkan, jadi ayo kita mulai Oke, mari kita singkirkan barang-barang yang tidak kita butuhkan Laptop yang ingin kita gunakan Harddisk kita Obeng Dan beberapa tempat untuk menyimpan sekrup Jadi kita akan mulai dengan membuka sekrup yang ada di belakang ini Ini adalah hal yang pertama harus dilakukan Yaitu membuka semua sekrup yang ada di belakangnya Carlos, terus besaak Terima kasih telah menonton SPEAKER Yenapa penyorgam Ketua yang baik Dan EB pretty Dijak Terima kasih telah menonton! Abang Abang Kita coba oke cara ini dia bagian di dalam laptop yang berhasil terbuka ini adalah harddisk lamaku yang akan aku upgrade dengan harddisk yang baru jadi kita akan membuka baut yang berada di harddisk yang ini dan kita akan melepasnya harddisk lamaku jadi sebelumnya aku menggunakan WD Blue 160GB ini udah lama banget jadi ini gampang aja kita tinggal colokkan disini dengan cara bagian atasnya adalah yang ini ini adalah yang bagian bawah disini sudah menyesuaikan jadi kita tinggal masukkan pelan-pelan aja kita gak lagi masak oke jadi kita kembali letakkan dan kembali pasang baut yang tadi ya itu dia kita akan kembali menutupnya litur . . . . . , Sampai jumpa. Kita selesai masanya. Mari kita cek. Kita bisa lihat di sini Dispatchy. Sudah melakukan analisis. Dan kita akan melihat di storage-nya. Storage kita lihat. Yang pertama ada Toshiba. Itu adalah SSD dari laptop ini. Dan ini dia yang baru kita pasang tadi. Yang baru kita upgrade. Kita bisa lihat. Ini adalah HGST dengan kapasitas 931GB. Menggunakan SATA 3 yaitu 6,3GB. Dan dengan kecepatan 7200RPM. Jadi kalian tidak perlu takut lagi untuk membongkar laptop kalian sendiri. Untuk menambah kapasitas hard disk kalian. Oke jadi itu dia untuk hari ini. Jika kalian merasa terbantu silahkan klik like di bawah. Dan jika kalian ingin melihat video selanjutnya silahkan klik subscribe. Dan terima kasih untuk semuanya. And thanks for watching. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.